Karena orang di Papua ini kan, dia mau lihat sesuatu yang nyata. Kalau cerita-cerita saja kan, tidak ada buktinya, itu lelaki-lelaki. Selamat pagi, sahabat FIFA Papua. Kembali lagi bersama kami, Podcast Interaktif FIFA Papua. Pagi hari ini kita akan membahas tentang perlindungan kekayaan intelektual guna mendorong ekonomi kreatif khususnya di kota Jayapura. Bersama saya, host hari ini adalah Elisabeth Harissa. Kita akan membahas bagaimana perannya pendaftaran kekayaan intelektual untuk melindungi dan meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di kota Jayapura. Saat ini telah hadir bersama saya, dua orang narasumber kita yang tidak asing lagi bagi kita khususnya orang kota Jayapura tentunya. Yang pertama adalah Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Bapak Antonius Matius Ayurbaba dan yang kedua adalah Bapak Kepala Dinas Parwisata Kota Jayapura Bapak Matias Benoni Mano. Tapi sebelum kita ngomong-ngomong, sebelum kita cari tahu apa itu kekayaan intelektual jangan lupa Sobat Tifa Papua di klik tombol subscribe-nya terus di like dan di komen. Terus kalau Sobat Tifa Papua merasa informasi ini penting untuk teman, untuk kakak, bapak, mama, adik atau siapa saja tolong di-share, bagikan informasi ini buat semua teman-teman, sahabat-sahabat Tifa Papua lain yang lainnya agar mereka juga boleh tahu, mereka boleh mendengar, mereka boleh memahami apa itu pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual guna mendukung ekonomi kreatif di kota Jayapura. Pagi Bapak-Bapak semuanya, selamat pagi Wanyabe Bagaimana? Sehat? Sehat Luar biasa pagi hari ini ya Pagi ini kita akan berbicara mengenai kekayaan intelektual ya terutama perlindungan kekayaan intelektual guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nih di kota Jayapura kita melihat bahwa dengan pandemi ini, pandemi COVID-19 ini membawa positif dan negatif di tengah masyarakat kita lihat dengan adanya COVID-19 itu banyak ekonomi-ekonomi kreatif yang berkembang di kota Jayapura Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan kekayaan intelektual apa itu kekayaan intelektual sebenarnya? Apakah itu seperti tambang-tambang lemas di Freeport itu jadi kita kaya gitu ya? Atau bagaimana gitu? Coba, mungkin Pak Kepala Kantor, Pak Antudius akan menceritakan apa itu bahwa sebenarnya kekayaan intelektual? Terima kasih host kita yang luar biasa pagi ini semua saudara-saudara yang ada di tanah Papua dan lagi khusus di kota Jayapura kota yang penuh dengan keindahan dan kebanggaan kita semua kekayaan intelektual itu adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir, karsa dan rasa manusia yang tentu menghasilkan suatu produk, barang atau jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri Oke, kalau itu hasil cipta, olah, karya dan karsa Nah, kenapa wajib untuk didaftarkan, Bapak? Apa pentingnya sih kita harus mendaftar itu, KI-KI-an seperti itu, Bapak? Kekayaan intelektual ini kan ada terbagi dalam dua bagian yang pertama disebut dengan kekayaan intelektual komunal itu terdiri dari ekspresi budaya tradisional ekspresi budaya tradisional itu terdiri dari tarian, cerita rakyat, permainan anak tradisional terus ada yang disebut dengan pengetahuan tradisional yang ketiga disebut dengan sumber daya genetik dan yang keempat adalah potensi indikasi geografis itu kekayaan intelektual komunal seantara kekayaan intelektual personal itu terdiri dari cipta, patent, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu rahasia dagang dan paritas tanaman tertentu kenapa harus didaftarkan? memang itu wajib supaya ada perlindungan hukum disitu ada manfaat perlindungan yang didapati oleh masyarakat juga sebagai bukti kepemilikan atas karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang tapi juga sebagai bukti awal kalau ada terjadi sengketa terhadap kekayaan intelektual dan sebagian besar itu dengan didaftarkan orang lain mau menggunakan hak kekayaan intelektual seseorang ya wajib dong minta iji orang lain berfikir orang lain merenung orang lain mengolah dari apa yang di alami dalam hidupnya terus menghasilkan sebuah karya terus lain cuma harap gampang saja kopipasti 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 saja itu keuntungan mereka begitu benar benar jadi memang itu pentingnya ya Bapak untuk kita mendaftarkan kekayaan intelektual supaya bagaimana kita mau menikmati kalau itu tidak dilundungi kita tidak memiliki kekuatan hukum nah sekarang setelah kita mendaftarkan itu kekayaan intelektual manfaatnya buat kita itu apa Bapak? tentu manfaat kekayaan intelektual itu sangat banyak baik manfaat bagi pemerintah daerah itu dia bisa meningkatkan daya saing dan potensi daerah itu jadi dengan pendaftaran kekayaan intelektual dia akan membantu sebuah daerah itu menciptakan iklif investasi yang kompetitif spesifik dan bisa masuk di pasar global yang kedua meningkatkan perkembangan teknologi yang ketiga meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi ekspor dalam komersialisasi juga mempromosikan bahwa di daerah tertentu memiliki sumber daya tertentu yang tidak dimiliki di daerah lain untuk itu bisa meningkatkan ekonomi daerah memberikan reputasi secara internasional untuk diekspor diekspor dan otomatis itu akan ada PAD yang masuk di sebuah daerah nah itu yang bisa dimiliki manfaatnya oleh pemerintah daerah sementara kalau untuk masyarakat lokal dengan kekayaan intelektual pemundang kalau didaftarkan ke kementerian hukum daerah maka akan ada peningkatan produk jadi daerah-daerah tertentu yang punya produk tertentu yang masuk dalam kekayaan intelektual komunal itu dia akan punya nilai ekonomi sehingga dengan pencatatan pendaftaran itu akan memberikan perlindungan hukum dari pembajakan produk-produk kreatif yang muncul dan juga dapat meningkatkan posisi tawar masyarakat terhadap sebuah nilai produk banyak produk di Papua ini kan orang membeli dengan nilai yang sangat rendah karena orang beranggapan misalnya tutup kepala yang saya gunakan kenapa orang anggap terlampau mahal ya mahal itu bisa saja dari cara membuatnya bahan bakunya diambil dari mana terus ide mereka untuk menggabungkan antara bulu-bulu kasuari dengan hal yang lain ini kan dicari semua dan itu bukan sesuatu yang mudah didapati di alam membutuhkan sebuah konsentrasi dan karena konsentrasi kesurusan seseorang itu dia memberikan sebuah nilai baru value baru dan akhirnya menjadi sebuah produk sehingga orang akan mendapati sebuah kiri tertentu dan tentu memiliki sesuatu yang dapat dipromosi oh daerah ini terkenal dengan benda tersebut daerah ini wujudnya begini di wilayah ini wujudnya begini sehingga proses itu memang harus didaftarkan karena manfaatnya sangat luar biasa baik Bapak, terima kasih terus sekarang yang saya mau tahu upaya apa yang sudah dilakukan oleh kantor wilayah kementerian hukum dan hak untuk meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual di Papua dan juga di kota Jayapura baik, jadi tentu kanwil Kementerian Pembang Papua sudah terus melakukan upaya-upaya untuk meyakinkan semua pihak betapa pentingnya pencatatan dan pendaftaran kekayaan intelektual langkah-langkah itu kita lakukan dengan melakukan promosi sosialisasi baik kepada pemerintah daerah perguruan tinggi kelompok masyarakat yang langsung dengan pendekatan layanan kita inovasi kekayaan intelektual di kanwil yang kita sebut dengan key on-site service pelayanan di tempat kita datang kita menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan semua pihak yang mau bisa bekerjasama dan melakukan pencatatan dan pendaftaran tapi juga dengan inovasi-inovasi lain yang kanwil lakukan termasuk juga yang dilakukan oleh Direkturat Jenderal kekayaan intelektual melalui nanti yang kita buat mobile clinic ada juga program Bapak Menteri Yasona mendengar dan menjawab dan beberapa inovasi-inovasi lain akan terus gencar kita lakukan ini semua karena dia punya nilai dia bukan tidak punya nilainya nilainya itu luar biasa cuma kita semua ini belum menikmati nilai itu tapi orang lain sendiri macam ini baik Bapak sejauh ini sudah berapa banyak jumlah pendaftaran KI atau cipta atau merek yang tadi Bapak bilang patent yang sudah ada di Provinsi Papua maupun di Kota Ciempura baik jadi dalam 5 tahun ini tentu kita bergerak dan progresnya luar biasa dari 2017 sampai 2021 itu hak cipta yang sudah kita proses berjumlah 597 cukup banyak juga ya untuk merek dari 2017 sampai 2021 ada 259 merek yang sudah kita proses dan untuk patent itu dari 2017 sampai 2021 ada 7 desain industri yang belum sama sekali dan kekain intelektual komunal ini baru kita proses di 2021-1995 itu dimiliki oleh Kabupaten Ciempura dan indikasi geografis itu baru ada 2 2019 satu dan eh baru ada 1 yaitu Kopi Balian nah Kopi Balian nah untuk 2022 ini luar biasa dengan dukungan dan kerjasama dari Pak Kadis Pariwisata dari Kota Ciempura sampai dengan saat ini itu hak cipta yang sudah kita proses ada 405 hak cipta 161 itu kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Ciempura yang luar biasa Bapak Kadis yang hadir saat ini nah sementara merek untuk 2022 ini kita sudah proses 101 nah patent, desain industri, kekain intelektual komunal dan IG belum sama sekali oke baik tadi kita sudah dengar ya sahabat Tifa Papua bahwa pentingnya pendaftaran KI bagi masyarakat dan juga bukan hanya masyarakat tetapi juga bagi pemerintah daerah sekarang kita mau dengar dari pihak pemerintah daerah dalam hari ini adalah Dinas Pariwisata Kota Ciempura Pak Kepala Dinas saya mau bertanya bahwa di Dinas Pariwisata itu memiliki 16 subsektor ekonomi kreatif yang bersinggungan langsung dengan kekayaan intelektual kira-kira 16 sektor itu apa saja Bapak? iya baik terima kasih Elisabeth dan juga Bapak Kakandwin dan kita sekalian yang menyaksikan acara pada saat ini podcast terkait dengan kita bicara kekayaan intelektual khususnya pada pengembangan ekonomi kreatif ya tadi disampaikan oleh Elisabeth itu pertanyaannya 16 subsektor nah sekarang dia sudah menjadi 17 subsektor ada tambah satu lagi jadi sudah menjadi 17 subsektor nah dari 17 subsektor itu juga terbagi atas dua bagian yang pertama dia berbasis seni budaya dan arsitek yang kedua dia berbasis media, desain, dan IPTEC nah untuk yang bagian pertama itu ada 6 subsektor lalu yang berbasis media, desain, dan IPTEC itu ada 11 subsektor nah apa saja kalau yang seni budaya itu ada 6 mulai dari fashion, kria, kuliner, seni pertunjukan, seni rupa, dan arsitektur itu yang berbasis seni budaya dan arsitektur lalu yang sebelas lainnya yang berbasis media, desain, dan IPTEC itu ada desain komunikasi visual, desain produk, desain interior ada penerbitan, film, animasi, dan video ada fotografi, ada aplikasi, ada televisi dan radio ada musik, dan yang terakhir itu adalah pengembangan permainan itu juga masuk dalam 17 subsektor yang dirilis oleh Kementerian Perwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia 17 subsektor itulah yang menjadi turunan untuk semua kita kembangkan di daerah nah sudah dibagi dalam 17 subsektor dengan basisnya masing-masing tadi seni budaya dan arsitekt serta media desain dan IPTEC terus sekarang upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Jaipura khususnya dinas perwisata untuk mendukung ke 17 sektor ini terutama khususnya untuk melindungi hak-hak mereka dari segi kekayaan intelektual iya, upaya yang dilakukan pemerintah tentunya ada tiga hal ya yang pertama kita pemerintah sebagai regulator yang kedua kita juga adalah fasilitator dan yang ketiga adalah kita melakukan kerjasama atau adanya kolaborasi nah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dari sisi regulator tentunya adalah kita menyiapkan peraturannya dulu aturannya seperti apa gitu saat ini sudah ada peraturan daerahnya? sudah ada, iya, sudah ada untuk terkait dengan upaya pemerintah di dalam menjaga iklim usaha daripada ekonomi kreatif itu sendiri jadi undang-undangnya sendiri sudah ada lalu peraturan daerahnya sendiri juga sudah ada untuk kita kalau untuk peraturannya sendiri kita mulai dengan dasar yaitu dimanggap peraturan presiden nomor 6 tahun 2015 tentang pembentukan badan ekonomi kreatif nah dulu memang ada badan ekonomi kreatif dia berdiri sendiri nah sekarang dia menjadi satu dengan kementerian perwisata jadi juga disebut dengan kementerian perwisata dan juga atau badan ekonomi kreatif nah itu dia sudah menjadi satu lalu kita juga ada peraturan presiden nomor 142 tahun 2018 tentang rencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional untuk tahun 2018 dan sampai dengan 2025 itu merupakan rindu rencana induk pengembangannya lalu kita juga ada undang-undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif nah dengan dasar-dasar itulah maka kami pun juga di pemerintah kota Jaya Kura sudah menerbitkan atau mempunyai peraturan daerah dan secara khusus itu nomor 11 tahun 2019 tentang pemberdayaan dan perlindungan ekonomi kreatif nah itu yang sudah dilakukan terkait dari sisi regulasinya nah kalau dari sisi fasilitasinya ya kami melakukan memberikan ruang kepada para pelaku ekonomi kreatif di kota Jaya Kura ini jadi apa yang kita lakukan? pertama kita mengumpulkan para komunitas-komunitas jadi para pelaku ekonomi kreatif melalui komunitas yang ada dari 17 subsektor yang tadi saya sebutkan jadi yang contoh sederhana yang paling kita sering lihat ya misalnya seperti kalau kria ya seperti yang kita pakai di kepala ini kerajinan-kerajinan seperti itu ya terus kuliner begitu terus fashion seperti batik dan seterusnya nah itu kita kumpulkan mereka kita memfasilitasi nah yang ada di wilayah administratif kota Jaya Kura nah mereka ini kan sebenarnya adalah para profesional yang berkembang, bekerja untuk melihudupi dirinya begitu nah tapi untuk perluasan produk untuk menjaga mereka punya usaha ini kan perlu hadir pemerintah di situ begitu melindungi mereka tadi pertama dengan menyiapkan peraturan begitu nah regulasinya sudah ada kita memfasilitasi memberikan ruang terbuka misalnya kalau ini contoh seperti salah satunya yang sudah kita lakukan saya kasih contoh kita punya taman imbi itu adalah ruang terbuka yang bisa kita gunakan untuk melakukan pameran atau festival itu dilindungi oleh pemerintah jadi ya bisa saja orang bikin kegiatan masyarakat menolak dan segala macam nah padahal kan ini sesuatu yang justru untuk mendukung ekonomi ekonomi ya itu sendiri nah itu dari kita apa yang kita lakukan fasilitasi kepada masyarakat kita data ini berapa banyak para pelaku ekonomi kreatif lalu kita bentuk dalam satu forum untuk komunitas komunitas ini dibangun untuk membangun jaring untuk adanya komunikasi begitu komunikasi ini sangat penting jadi sehingga pengembangan produk itu juga muncul dari komunikasi jadi seorang menghasilkan produk lalu menjualnya kemana dan seterusnya ini kan perlunya ada komunikasi lalu yang berikut adalah yang ketiga kita melakukan kerjasama dan kolaborasi itu sangat penting begitu bagaimana untuk antar pemerintah dengan pemerintah contohnya seperti hari ini begitu kita hadir disini saya dengan Bapak Kak Kanduil ini Bapak Kak Kanduil ini sangat luar biasa ini beliau ini punya terbosong-terbosong sangat luar biasa nah karena sehingga terjadi kolaborasi yang sangat luar biasa pula begitu karena Bapak Kak Kanduil orangnya kreatif begitu punya inovasi-inovasi begitu jadi saya juga tidak sendiri ada pendukung lainnya jadi antar pemerintah itu jalan begitu saya butuh saya butuh saya punya komunitas punya teman-teman kita punya masyarakat ini kemana kemana kita mau bawa mereka ini mereka punya punya barang tapi dijual ada orang lain klaim Bapak Kak Kanduil datang ini harus didaftarkan jadi ada kolaborasi ada kerjasama begitu sehingga para pengrajin para pelaku ekonomi yang kreatif ini bisa muncul juga dan juga selain pemerintah kita kerjasama dan kolaborasi dengan para komunitas dan para pengrajin juga dengan para akademisi juga itu ada jadi dalam hal melakukan penelitian-penelitian begitu itu juga sangat sangat diperlukan begitu jadi forum-forum yang dibangun oleh akademisi itu sangat penting begitu karena mereka yang akan menggali begitu kembali sumber-sumbernya itu dari mana begitu ini yang tiga hal yang dilakukan oleh pemerintah jadi yang tadi saya sebutkan dia sebagai pembuat regulasi dia memfasilitasi dan adanya kerjasama antar-antar sektor yang terjadi di antara kita seperti itu dalam melaksanakan yang tadi Bapak sebutkan memfasilitasi regulasi dan juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah maupun pihak suasana pastinya apakah ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura iya mungkin dari segi SDM atau anggaran yang di plot oleh pemerintah daerah untuk membantu ekonomi kreatif yang ada di Kota Jayapura iya memang betul sekali jadi kalau di dalam apa yang kita lakukan ini memang pasti ya pasti masalahnya banyak jadi pertama tadi yang sudah disinggung atau disampaikan oleh Pak Kakak Andwil banyak yang berkarya begitu dia bekerja saja tapi dia tidak tidak tahu apa yang selanjutnya yang harus dilakukan begitu nah itu itu sudah menjadi kendala utama kita tapi kendala itu justru memacu kita untuk ayo kita kumpulkan bahwa biarlah sudah yang ada ini yang selanjutnya bagaimana tapi dengan adanya Kamin Hukum dan Ampapua ini harapan besar kami walaupun sudah terjadi kesalahan itu bisa kita perbaiki untuk kembali kepada yang punya hak sebenarnya begitu nah ini kami terima kasih karena Pak Kakak Andwil punya upaya yang sangat luar biasa kami juga sendiri kadang-kadang sudah bingung gitu ada yang sudah diklaim ini bagaimana Pak ternyata masih ada jalan keluar untuk diperbaiki jadi pada kesempatan ini bagi mereka yang belum saya juga mengajak tetap untuk bergabung nah ini yang pertama itu memang masih banyak yang belum sadar begitu dengan haknya itu jadi kita sampaikan ya dia masih berpikir masalah waktu biaya dia masih berkutat seputar saya mau dapat uang dari mana lagi untuk makan sudah setengah mati terus saya mau pergi urus-urus di sana saya tidak ada waktu terus yang terakhir saya mau ketemu dengan siapa nah itulah kehadiran kami di situ jadi kami kami sampaikan kalau memang yang tidak bisa pemerintahkan bantu mereka yang masih bisa kita dorong kita atur supaya sebenarnya potensi untuk mendaftarkan mendapatkan uang mendaftarkan murah sebenarnya tapi bagaimana kita memanage sendiri mengatur diri kita itu jauh lebih penting jadi kita coba atur supaya dari apa yang diusahakan bisa memberikan pendapatan jadi tidak hanya dipakai habis untuk makan tapi bisa dipakai hal-hal lainnya salah satu diantaranya adalah untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya itu sendiri sekarang kita sudah ngomong banyak soal ekonomi kreatif soal kekayaan intelektual sekarang Pak Kakkan Wil kalau saya mau daftar saya punya cinta itu saya harus kemana Apakah saya ke Pak Kepala Dinas Pariwisata atau saya harus ke Bapak kemana Bapak saya harus pergi ya saya pikirkan dengan sistem yang sekarang online itu kita mau mendaftar kekayaan intelektual dimana saja bisa Yang penting masuk ke situs website dari Direkturan Jenderal Kekayaan Kelektualan. Dan memang dalam konteks di Papua ini, kita mengalami tantangan yang tidak mudah karena banyak masyarakat belum mengetahui. Sehingga tentu kita berterima kasih kepada Pak Kadis Pariwisata yang juga membentuk Numbai Kreatif Forum. Sehingga Numbai Kreatif Forum ini benar-benar mensosialisasikan apa yang kita rapatkan bersama-sama. Termasuk juga langsung melakukan pendampingan dari semua perseratan-perseratan yang kita berikan terhadap semua pelaku ekonomi kreatif yang ada di kota Cepura. Manfaat-manfaat karena orang di Papua ini kan dia mau lihat sesuatu yang nyata. Kalau cerita-cerita saja, tidak ada buktinya. Begitulah, Gido terang percaya. Tunggu sebicara sampai panjang kesana kemarin juga dia bilang, ah buktinya mana. Nah, untuk itu saya juga harus mensosialisasikan bahwa untuk seniman Papua hari ini, ada dua orang seniman kita yang sudah dibayar kontennya itu di pasar musik global. Yang pertama, saudara Dev Baransano. Mungkin nanti satu saat kita akan panggil Dev. Dan yang kedua, adik kita Epo Urbinas. Nah, itu jenis musik mereka itu sudah dibayar di platform musik digital internasional. Jadi, kata kuncinya apa, Elis? Dari Papua juga kita bisa mengglobal. Bisa, iya. Bisa, iya. Bisa, iya. Bisa, iya. Bisa, iya. Kita sobat di Papua, kita sudah berbicara panjang lebar mengenai kekayaan intelektual. Sekarang kita mau dengar terakhir closing statement dari yang pertama Bapak Kepala Dinas Tarwisata Kota Jayapura. Kira-kira harapan Bapak apa terkait perlindungan kekayaan intelektual khususnya bagi ekonomi kreatif yang ada di Kota Jayapura? Iya. Kami di pemerintah kota, khususnya di Dinas Tarwisata, harapan kami sebenarnya adalah bahwa ekonomi kreatif pertama bertumbuh. Itu datang dari kreatifitas dan ide masyarakat. Nah, ketika itu tumbuh, kita juga akan memberikan ruang. Ruang kepada mereka untuk melakukan segala usaha dan upaya yang mereka lakukan. Lalu, seterusnya dengan itu juga, kami akan memfasilitasi. Pertama, melakukan sosialisasi, pendekatan melalui komunitas, begitu. Terkait dengan ujungnya bagaimana hak kekayaan intelektual mereka ini, begitu. Itu bisa didapatkan dengan baik. Dan yang terakhir tentunya, kami juga pemerintah akan membantu memfasilitasi, mendaftarkan ataupun juga membayarkan kepada usaha mereka itu. Nah, itu nanti kita akan membantu memfasilitasi ke kanun kumkam, gitu. Nah, tapi yang sudah disampaikan oleh Pakakan Wil, jika mereka bisa mendaftar, daftarkan secara langsung. Yang penting selama memenuhi perseratan yang dimiliki sesuai dengan apa yang diminta ketika untuk mendaftar. Nah, kita akan memfasilitasi itu. Nah, itu warapan kita supaya semua yang ada di kota ini dapat menikmati hak sebenarnya. Jadi, tidak saling klaim satu sama lain, sama lainnya, begitu. Karena juga bangsa ini pun juga, kita juga klaim juga, ada negara lain yang mengklaim hak kita. Nah, kita harus mulai dari diri kita, sehingga negara juga akan bisa melindungi kita. Nah, itu yang harapan kita ke depan, tentunya demi kesejahteraan daripada masyarakat itu sendiri. Kalau dari Pak Kepala Kantor Wilayah sendiri, kira-kira harapan Bapak dengan adanya pendaftaran kekain intelektual bagi masyarakat ini, kira-kira apa? Yang pertama, kita harus bangga bahwa Tuhan mengaruhnya akan kekain intelektual yang melimpah di tanah Papua. Baik kekain intelektual komunal dan kekain intelektual personal. Nah, yang kedua, bahwa di tanah dunia yang mengglobal, kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita harus membangun senioritas dan kolaborasi. Yang ketiga, inovasi menjadi kata kunci terhadap upaya kita bersama untuk mencapai sebuah manfaat yang lebih besar. Dan yang keempat, tentu kita harus bisa mendampingi masyarakat untuk memberikan prospek dari manfaat sosial kepada manfaat ekonomi. Dan yang kelima, kita berharap masyarakat yang menerima manfaat itu menceritakan manfaatnya kepada masyarakat yang lain. Membagikan. Ya, dengan begitu akan ada banyak orang yang merasa betapa pentingnya pencatatan dan pendaftaran kekain intelektual. Dan dengan demikian, kita sudah bekerja menjalani suatu hasil bersama dan menikmati manfaat bersama. Dan disitulah kita menetapkan bahwa di tanah Papua pun kita bisa membangun peradaban yang lebih baik di dunia yang mencoba dengan kepastian hukum melalui pencatatan dan pendaftaran kekain intelektual. Baik, Sobat Tifa Papua, itu sudah kita dengarkan panjang lebar terkait dengan kekain intelektual, terutama personal maupun dengan komunal. Jadi, itulah pentingnya kenapa kita harus melakukan pendaftaran kekain intelektual agar hak-hak kita dilindungi. Dan melalui hak-hak yang kita punya, kita bisa mengembangkan produk yang kita punya, ataupun ciptaan yang kita punya, ataupun identitas budaya yang kita miliki agar tidak dapat direbut atau diakui atau diklaim oleh orang lain. Baik, Sobat Tifa Papua, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi ya tentunya? Jadi, mari saya mendorong kita semua yang mendengarkan podcast ini untuk mari mendaftarkan hak-hak kalian, hak cipta entah itu lagu, entah itu buku, skripsi, tesis, kemudian desain industri berupa apa saja. Daftarkan ke website kami, dgip.go.id atau bisa datang ke Kantan Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, kami siap melayani Anda untuk melindungi hak-hak kalian. Kanwil Kemenkum HAM Papua, pasti Tifa Papua. Dinas Pariwisata Kota Jaipurang, sakras, satu hati berkarya, pariwisata sejahtera. Keren!